Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terlaluan banget ya Mas Akak Wah parah banget si Rin itu Terugiin tau gak parasit Mas Akak Ya namanya juga manusia Yun Sifatnya bisa berubah drastis Kalau mereka lagi mempertahankan sesuatu Enggak Rin Kalau ini tuh bukan manusia Sumpah sih gue Kesel banget dengernya Rin Ini sebenernya ada yang lebih Arjen sih daripada ngebahas soal masakal Gue bingung mau tinggal dimana sekarang Yun Tadi gue udah ditelepon sama makalah rumahnya Gue udah disuruh buat kosongin rumah Gue udah diharuskan untuk pindah segera Sekarang gak tau mau tinggal dimana Ya udah lo tinggal di rumah gue aja sementara Ya Serius Enggak ngerepotin Besti Ya enggak lah lo kayak siapa aja sih Rin Tagian gue seneng kok Gue bisa quality time Sama bosnya Ariana Glow Tapi enggak gitu juga lah Nanti gue sambil cari-cari rumah juga kok Ya terserah lo Tapi Tokonya lo jangan sungkan-sungkan Kapanpun omonginnya pindah-pindah ya Enggak gitu lah Lo kan juga butuh privacy kali Yaudah terserah lo yang penting nanti kalo pindahan gue bantuin Pi Iya Pi Abi seriusan nih Gak mau ke tempat Arim Buat bantu-bantu Arim pakein barang Aduh Papi tuh mau banget nih Cuman kan Mami tau Kerasnya anak kita itu nih Arim itu sangat mandiri Enaknya Bahkan coba lihat Dia selalu berusaha terlihat baik-baik aja di depan kita Kalau papi kesana Papi ngerti Pasti Arimnya malah yang jadi nanti gak enak Iya sih Pi Mami Mami juga Gak bakal tega banget Pi Kalo Mami Ikutan bantuin Arim buat Peggy Mami juga nanti pasnya bakalan nangis di depan Arim Mami gak tega banget Pi Gak tega banget dengan apa yang terjadi sama Arim Tapi Kalo menurut Mami ya Pi Paling gak Mau gak mau Papi tetep harus Datang ke tempat Arim Buat kasih dukungan mental ke Arim Dan Mami juga tetep akan kesana Walaupun sebenernya Mental Mami juga Juga keser banget Tapi bener-bener gak habis pikir Mi Kenapa sih Arim itu gak ngomong ke kita Kalo dia mau jual rumahnya itu Paling gak kan kita bisa Endu samping lah Gak sampe Arim jual rumah Ya Mau bagaimana lagi Mi Kan semua sudah terjadi Mi Kita juga kan gak bisa Ngalahin Arim kan Kalo Papi sih Akan mendukung Apa saja yang Arim lakukan Mi Mi Ini sekarang Papi Drop Mami aja ya tempat Arim Tapi Papi gak turun Papi langsung jalan Karena Papi ada urusan Papi masih ada urusan Urusan apa memang ya Pi Oh Urusan kantor Mi Oke Oke Pi Rin Rin kamu yakin jadi pindah? Iya Iya Nanti kita pasti jarang ketemu dong Arim Haimi Mami Kok Mami tiba-tiba datang kesini? Kok Tante Devi jadi aneh gitu sih dandanannya? Mami mau bantu untuk Beres-beres barang kamu nak Tinggal sedikit kok Mi Udah udah gak apa-apa Kamu pasti capek banget kan Nak Jadi sekarang lebih baik kamu yang istirahat Sisanya Biar Mami yang Batu ikut dirisnya Oke Udah tenang aja Ada Bias ada Pedro juga yang bantu Gak usah nih Udah kamu lurut aja Apa yang Mami bilangnya ya Ya kamu istirahat ya Ya udah oke Aku masuk dulu ya Kita masuk ya Mbak Iya Rina Bye Mbak Riri Bye V Calvin Riri Makasih ya Mas Ayo pulang Iya ayo ayo pulang Sebenci itu kamu sama aku Rina Sampai kamu rela ngasih uang segini banyak Kami bisa segera pisah sama aku Tapi aku gak akan diem Aku akan tetep perjuangin pernikahan kita Aku gak mau kehilangan kamu Mungkin cara aku akan bikin kamu sakit hati Mungkin kamu gak suka dengan cara aku Tapi aku akan segera menebusnya Kalau nanti kita bisa balikan lagi Rina Semoga Kamu kenapa sih? Apa-apa Cuma gak enak aja yang terima Uang segini banyaknya dari Rina Udah lah Saka Kamu terima aja uang itu Kamu kasih ke penagih hutang Biar mereka itu gak ngejar-ngejar kita lagi Nanti kalo misalnya sampe rumah ini disita Kamu juga yang bakalan pikir pusing Ada apa Riri ajakin ketemu ya Chat dari siapa sih? Dari temen Saya minta maaf sama kamu Karena dari kemarin kita berselisih terus Semoga mulai malam yang ini Semoga mulai malam yang ini Kita udah gak berantem lagi ya Saya akui Dente Ini memang bagian dari keahlian kamu Kamu bisa membuat saya tenang Kamu bisa membuat saya merasa Kali saya adalah perempuan yang paling beruntung Tapi kamu tau Bukan itu yang saya mau Saya mau kamu kembalikan lagi kepercayaan saya terhadap kamu Riri 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 Denger omongan mami ya nak ya Udah Udah Kamu Better tinggal aja sama mami sama papi ya nak ya Jangan punya perasaan insecure Kalo tinggal di rumah kami kan kan orang tua kamu Udah sewajarnya kok Oke Nih Udah dong Arin gak apa-apa Kok Arin gak mau ngerepotin mami Arin Mami gak seneng ya Kamu ngomong kayak gitu ya nak Kamu udah berkali-kali tuh ngomong Gak mau ngerepotin Gak mau ngerepotin Riri Udah sewajarnya kamu ngerepotin mami sama papi Mami sama papi kan orang tua kamu Dan mami Mami sama sekali kok gak ngerasa direpotin sama kamu So please Tinggal di rumahnya nak ya 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 Arin gak mau ngerepotin mami sama papi lagi Rias Pedro Kalian langsung balik ke rumah mami aja ya Makasih udah bantuin Tidak 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 Makasih ya Kalian semua udah jadi support system yang terbaik buat aku Rin Gue malam ini nginep disini juga ya Sekalian bantuin lo Jadi besok Kita bisa berangkat bareng-bareng sekalian Tidak Ayo Mak Tantemu bilang Dari lubuk hati tanpa yang paling dalam Tantemu mau cari Terima kasih Kamu selalu temenin Arin Kamu selalu Batuin Arin Tidak Tidak Sama-sama Tante Ini normal kok Selain kita Pisti Saya janji Dan saya akan berusaha Untuk mengembalikan kepercayaan kamu terhadap saya Love, lihat saya, kamu adalah wanita yang saya pilih, sekarang, dan selamat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!